Ibarat pacaran WUPA ini, apakah sih tak sampai? Berarti yang kita tentang WUPA, bahwa ibarat pacaran WUPA ini, apakah sih tak sampai? Kemudian kalau kita ibaratkan kepada apa namanya hubungan suami istri ini, apa pembelaham yang tidak sempurna. Kalau kita ibaratkan ke asap mobil ini, apa pembakaran yang tidak sempurna. Itu proses dari akhirnya undang-undang sendiri yang seperti yang kita tahu, bahwa ini adalah perjuangan 30 tahun, 32 tahun. Orang Aceh berjuang supaya mendapat keistimewaan. Keistimewaan, sebenarnya keistimewaan yang dimaksud oleh GAM itu adalah kepentingan dan pengelolaan. Ini yang sebenarnya. Di dalam WUPA sendiri, yang kami kawal itu cuma satu pasar. Yaitu pasar 150, yaitu pengelolaan kawasan ekosistem noser. Nah, itu yang kami kawal. Sementara pasar-pasar yang lain, ada pihak lain yang mengawal. Tapi khusus pasar 150 itu kami yang mengawal. Dan isi dari pasar 150 itu luar biasa mengembalikan pengelolaan kawasan ekosistem noser itu kepada Aceh. Jadi, semangatnya pada waktu itu, kawasan ekosistem noser ini yang ibarat itu satu kambing, tetapi banyak kali. Di kawasan ekosistem noser, ada ada BKSDA, Badan Pengelolaan Sunturdaya Alam, ada Badan Sertifikasi Hutan Mengkayu, ada Balai Besar Taman Nasional Bodong Noser, ada Yayasan Noser Internasional, ada Yayasan Ekosistem Nesteri, yang semuanya mengklaim bahwa ini adalah lahirlah UUPA dengan pasal 150-nya, seluruh pengelolaan kawasan ekosistem noser itu kembali kepada kepada pemerintah Aceh. Tetapi, karena pada waktu itu saya sendiri pemimpin BPK itu, Badan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Noser itu, selama hampir kurang lebih 6 tahun, saya di lembaga ini dibubarkan bukan karena profesionalisme dan segala macam, tapi top karena kebencian. Top karena kebencian. Apa kebencian di dalam masa ini? karena kami akan mengelola uang kurang lebih 400 miliar pada masa ini. Jadi, kawan-kawan yang sebagian kawan-kawan melihat bahwa ini adalah saya, saya tidak terlibat di dalam apa namanya di dalam Pak Bay Aceh. Padahal ini, BPK ini, kita retis betul-betul dari pembuatan undang-undangnya sampai itu menjadi lembaga, sampai itu menjadi badan yang besar pada waktu itu, sampai penelitian dari luar negeri, itu tidak harus lagi ke Departemen Kehutanan. untuk satu orang peneliti itu habis ratusan juta untuk bisa meneliti di kawasan itu. Tetapi, waktu itu bisa kita pangkas, sehingga hanya satu lembar surat orang sudah bisa meneliti. Tapi, saran pada masa itu, setiap peneliti itu harus memberikan hasil penelitiannya kepada kita. Hanya itu. Tapi, kita tidak minta uang sedikit pun dari persyaratan itu, dari dia untuk meneliti. Jadi, begitu besar, sehingga, menurutir wangi pada masa itu tidak, kawasan kita yang semula kawasan ekosistem losa, yang 12 kabupaten kota, sehingga, satu kawasan ekosistem lagi, kawasan uli masin, itu pun, meniru dari pengelolaan yang kita lakukan di BPK pada masa itu. Jadi, masalahannya, karena kebencian itu, harusnya, saya sendiri yang dipecah. Ganti personen lain, tapi lembaga ini. Tetapi, karena pada masa itu sudah tidak ada sehat, akhirnya lembaganya yang dikuatkan. tapi akibatnya apa? Ratusan kita namping sebagai ranger pada masa itu, sampai sekarang, hanya sebagian yang ditampung oleh RSM-RSM yang bergunaan itu. Inilah, sebenarnya yang menjadi dasar bagi kita bagaimana membesarkan. Kemudian, kita juga dapat kediata pada masa itu, grand infrastruktur di kawasan ekosistem lorosan. Jadi, pembangunan di ekosistem lorosan sekarang ini kan tidak terencana. Ada aspirasi sedikit, buka jalan. Sehingga, tidak ada grand design yang benar-benar berpihak kepada kawasan ekosistem lorosan sampai sekarang. Padahal, kalau pada masa itu disitu-diri bergunaan, yang sekarang ini tinggal mengikut saja. Misalnya, daerah Bengkung yang sekarang menjadi lintasan gajah, seharusnya itu dibuat semacam jalan layan dan gajah leluasa kesana kembali, karena ini konflik gajah ini sebenarnya berakibat dari infrastruktur kita yang tidak benar. Seharusnya, gajah itu punya jalan khusus, dia punya koridor di tengah-tengah hutan sana, ada priorisasi-priorisasinya untuk sampai ke laut, untuk minum air laut itu. jadi kalau gajah lalu itu di badan berian, itu memang karena sudah emosi, garam yang di dalam tubuhnya itu tidak cukup. Sedangkan dia perlu garam untuk menstabilkan emosinya. Mungkin barangkali kalau ada gajah di pintu ini yang sediakan air doran yang di tempat, di wadah-wadah yang besar untuk dia bisa minum. karena priorisasi kita untuk sampai ke laut lepas itu, itu selalu itu dalam setahun sekali harus mereka sampai ke laut untuk minum air laut itu. Itu saya rasakan sendiri ketika saya bergeria, ketika tidak kena garam itu pertama emosi kita tidak stabil, yang kedua kita ini lidah ini takut. Kalau coba saja dalam tiga hari yang tidak kena garam itu lidah kita bisa jadi takut. Nah, itu begitu juga yang berlaku pada gajah. Jadi emosinya bertambah apabila tidak kena garam. Jadi banyak hal yang sebenarnya dengan luasan kawasan ekosistem 2,3 juta hektare, kalau betul-betul ini kita kelola dan ini betul-betul milik Aceh, berarti secara pengelolaan maupun secara kepemilikan itu hampir 50% milik Aceh sudah milik Aceh. Nah, sekarang ini masalahnya setelah diubarkan siapa? Yang berkuasa atas ini kembali lagi ke Departemen Kehutanan. Artinya kepemilikan dan pengelolaannya kembali lagi ke pusat. Untuk apa kita berjuang berpuluh-puluh tahun, tetapi tetap pengelolaan dan kepemilikan kembali lagi ke pusat. Sedangkan ini sudah ada pintu masuknya dengan Undang-Undang 150 ini. Tapi sampai sekarang pasal 150 ini sudah dimatisuri. Sehingga kelembagaannya tidak ada, kemudian poin-poin yang ada di situ pun itu tidak pernah dimaksanakan semua akhirnya kembali. Sekarang baru beberapa hari yang lalu ternyata UPT dari Departemen Kehutanan bertambah lagi di sini untuk menaikkan atau menurunkan status dari hutan. Akhirnya kembali lagi kepada pusat. Jadi Undang-Undang Pemerintahan Aceh khususnya pasal 180 itu tidak harusnya kita kuatkan menjadi dari pengelolaan kepada pemilikan tetapi justru pengelolaan yang kita tidak dapat kepemilikannya juga kita tidak dapat. Jadi sementara kita dapatkan saya terima kasih.